Begitu banyaknya pulau yang indah, inilah patu waktumu Di tengah lembah, di tengah gunungan, di desa Kuyumi Irina Heidi dan teman-teman meluangkan waktu memberikan pengajaran, pelatihan kepada saudara-saudara disini Supaya mereka juga bisa mendapatkan ilmu, bisa bercocok tanam, bisa mendapatkan sesuatu yang baik Bisa hidup mandiri, bisa lebih baik lagi Mungkin nanti ada saudara-saudara atau teman-teman yang juga mau membantu Bisa datang kemana saja, di Papua ini masih banyak sekali, masih luas Masih butuh banyak orang-orang, anak-anak muda yang mau membantu Mungkin mengajar, mengajar adik-adik, pendidikan, kesehatan, kasih penyeluhan, bahayanya HIV Masih banyak, masih banyak, pasti berguna Jadi jangan ragu-ragu buat datang ke Papua, karena disini juga saudara-saudara kita semua Mari kita saling baku sayang Minggu lalu saya ingat, belajar apa? Kemarin belajar tentang reproduksi, cara melanjutkan anak Hari ini kita masih akan belajar tentang reproduksi Atau tentang yang berhubungan dengan tadi punya anak Tetapi lebih banyak sekarang ini belajar tentang penyakitnya Dan kita bisa melihat bagaimana cara Heidi memberikan penyuluhannya Dan disini dibantu dengan anak-anak asli Papua Yang bisa menerjemahkan langsung ke bahasa setempat Karena memang kan kita tahu bahasa di Papua ini banyak sekali Ada 200 lebih bahasa, jadi memang seperti Heidi itu dia butuh Penerjemah Penerjemah Untuk bisa menyampaikan sesuai dengan bahasa yang tepat ke orang-orang disini Dan kita juga bisa lihat cara Heidi menyampaikan Itu tegas apa adanya Terus terang? Iya Tidak ada bahasa-bahasinya gitu? Tidak ada putar ke kiri ke kanan dulu untuk menyampaikan poin yang ingin disampaikan Jadi memang kalau kami lihat disini itulah salah satu kebiasaan di Papua Orang-orang Papua yang kalau bicara itu ya Terus terang? Terus terang apa adanya Sampaikan inti pembicaranya mau ngomong apa Jadi tidak Putar-putar? Itu sudah Ini program apa aja sih yang biasanya Heidi sama teman-teman lakuin disini? Jadi kalau yang tadi itu pelatihan mingguan Satu minggu satu kali dua-dua jam Sama-sama gereja, pemarelawan macam payemin disini Kita melatih masyarakat Terutama keluarga yang rentan atau yang membutuhkan begitu Heidi itu kan lulusan universitas top lah di Indonesia Bukan hanya di Jakarta, lulusan UI Ngapain mau jauh-jauh ke Papua gitu lah Sementara masih banyak tempat lain Nah di Jakarta pasti kan yang mau pekerjaan buat Heidi juga pasti banyak gitu Ya sebenarnya alasan pertama sekali saya pindah Saya tadinya mau pindah dari Jakarta Udah penat dengan Jakarta Saya pikir kemana aja deh Pergi Terus saya diterima lah Di satu yayasan Terus dikirim saya kesini Pas saya nyampe sini Kayaknya saya langsung jatuh cinta di semua daerah ini maksudnya Istilahnya Sudah beda banget sama kota besar ya Gak ada gedung tinggi, gak ada macet ya Macet tuh cuma dua kendaraan tuh udah dibilang macet disini Istilahnya Sesuatu yang beda Yang bikin saya lebih damai Kayaknya hidup disini lebih Lebih apa ya Lebih tenang Begitu Itu yang akhirnya saya pikir Ya mungkin ini memang sudah panggilan saya Istilahnya saya memang dipanggil keluar dari Jakarta untuk kesini Begitu Jadi saya menetap Tadi Heidi bilang Heidi pertama kali datang langsung jatuh cinta Padahal Heidi perempuan Biasanya perempuan tuh Kalau mau merantau jauh-jauh dari Jakarta Apalagi Kota Metropolitan ke Papua kan Pasti nomor satu takut dulu Ya kan Udah jauh Kemudian sendiri kan Pasti pertama datang sendiri dong Sendiri Yang bikin jatuh cinta apa sih Sama Papua Mungkin Laki-laki Itu tahap berikutnya Tahap pertama dulu Oh mau langsung jalan tol saja Langsung ke titik Yang bikin jatuh cinta itu apa Sama Papua Pertama yang bikin jatuh cinta itu alamnya Terus beban hati juga Lihat teman-teman yang belum Terlalu mengerti apa itu artinya mandiri Apa itu artinya Berkembang dengan Di segala bidang Begitu itu yang akhirnya bikin saya Mau tetap disini Hedi merasa begitu baru datang itu Berapa lama Sampai bisa dekat Sama masyarakat Papua Mereka bisa terima Hedi Itu Mungkin Lama gak? Mungkin lumayan lama ya Mungkin 6 bulan pertama itu Lumayan susah Seminggu pertama Saya cuma nangis saja kerjaannya Kenapa? Gak ada teman Listrik Nyala Mati Nyala Mati Nyala Terus abis itu Gak Apa Gak tahu mau kemana Gak ada hiburan sama sekali kan Gak ada apapun Gak ada teman Gak ada keluarga Jadi udah tinggal di kamar Nangis Nangis Dikit-dikit nangis Telepon Nangis Telepon Nangis Terus mama saya bilang Siapa yang mau keluar Bukan mama yang suruh Kamu yang mau keluar Jadi tanggung jawab Sama pilihan sendiri Ya saya tanggung jawab Akhirnya sama pilihan sendiri Terus teman-teman gereja juga Teman-teman Sekeliling pekerjaan saya itu Mendukung pelayanan Mereka Sekalipun apa Kadang-kadang susah melihat perubahan Tapi kemauan untuk perubahan itu besar juga disini Itu yang akhirnya bikin saya Semangat Semangat dan lama-kelamaan Sudah mulai menyesuaikan diri Sudah mulai Orang bilang itu Ikhlas Begitu apapun yang terjadi disini Saya ikhlas aja Saya cuma bisa berikan yang terbaik Ini yang punya Yang saya punya ini Ini yang saya kasih Yang saya punya ilmu Ilmu yang saya kasih Akhirnya sampai Mama terima kasih Mama dua Antar kita dari bawah Sampai ke atas Ini jalan memang Jalan sungguh mati Jalan oh mama, oh papa Atau adu mama, adu papa Adu mama Adu mama Katanya capek tadi Kenapa? Itu bikin-bikin apa itu? Kasian toh Mama-mama dorang Dia suantar kita jauh jalan Dari kuyume itu Terus Jalan kaki naik Sampai ke atas Itulah tapi Hebatnya mama-mama Dan orang Papua Mereka punya kebiasaan Untuk kalau mereka Menghargai tamu yang datang Mereka senang Mereka berterima kasih Mereka antar Biarpun jauh-jauh Mereka jalan Terus mereka pimpin Di depan Sampai ke atas Ini saya menari toh Sayang dengan mama-mama Lebih dekat, lebih erat Selain keramah-tamahan Yang begitu tulus Dari masyarakat Papua Salah satu hal Yang membuat orang Selalu ingin datang ke Papua Dan rindu dengan Papua itu Adalah keindahan alamnya Yang begitu luar biasa Bukitnya Langit birunya Lembah-lembahnya Papua memang luar biasa Gunung-gunung Lembah-lembah Yang penuh misteri Kau kupuja selalu Keindahan Alammu yang Mempesona Lebih dekat Lebih erat Alenius Journey Uncover Papua Cobalah menjaga Yang sudah semestinya dijaga Papua ku tercinta Biarkan alamnya Terus indah Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.